A heartbeat song and I'm gonna play it been so long Halo fashion people, ketemu lagi sama Michelle Johan, co-host untuk I Look Makeover kali ini Seperti biasa, kita sudah memiliki seorang klien Seorang gadis bernama Ajeng yang berusia 18 tahun Tapi sudah menjadi seorang guru TK Ya ampun, mulia banget ya Baru lulus sekolah, dia langsung mendedikasikan dirinya Untuk menjadi seseorang yang sangat berguna untuk banyak orang Yaitu menjadi seorang guru Nah tapi tidak seperti biasanya Michelle gak akan jemput dia Michelle gak akan samperin dia Tapi Michelle udah janjian sama temennya Yang sekarang lagi bawa dia untuk nongkrong di salah satu cafe disini Jadi kita akan langsung samperin dia Dan kita akan bikin kejutan untuk dia Dan semoga dia akan senang banget Yaudah yuk, kita langsung ke sana Oke fashion people, sekarang kita udah di depan cafe dimana aku udah janjian sama Latifa, sahabatnya Ajeng Dimana mereka berdua lagi nongkrong disini Dan aku mau kasih surprise sama Ajeng kalau dia berhasil terpilih untuk di makeover sama tim I Look Makeover Kita lihat ya, awalnya udah sampe belum? Nah ini awalnya udah sampe, berarti kita langsung samperin aja yuk Halo, kamu pasti Ajeng ya? Kenalin dulu dong Aku Michelle Ajeng Kira-kira tau gak nih kita semua dari mana? Enggak Enggak tau Coba dikira-kira dari mana? Aku gak tau Enggak tau ya Oke aku kasih tau ya Kita semua adalah dari tim I Look Makeover Net TV Dan kamu berhasil terpilih menjadi klien kita Gimana seneng gak? Enggak nyangka sih kak Bener-bener kaget Oke nih Latifa Kamu kan merekomendasikan tim I Look Makeover untuk makeover si Ajeng nih Alasan kamu kenapa sih sebenernya pengen banget sahabat kamu ini supaya di makeover sama kita? Ya karena dia selalu cerita kalau dia pakai baju, pakai celana atau tip lainnya Kurang pede dan menurut aku sih kalau aku melihat dia berpenampilan kayak lebih tua aja dibanding umurnya Ya karena masih 18 tahun ya Nah terus kamu sendiri tapi sebelumnya juga sebelum direkomendasikan sama Latifa juga udah pernah ngirim kan Kita pengen di makeover Berarti kan sebenernya kamu juga merasakan kekurangan ya di diri kamu Sama gak nih sama Latifa? Atau kamu ada hal-hal lain juga yang kamu pengen banget kita makeover? Sama sih kak sama kayak dia Dia ngerasa tubuhnya itu besar di bagian tangan dan juga paha Kemudian dia juga punya masalah di bagian kantung matanya dia Berarti kita akan cari cara untuk mengakali itu Mungkin ajarin teknik-teknik make up nanti ya Kalau misalkan request nih Kamu ada request khusus gak? Pengennya tuh di makeover seperti apa sih sama tim I Look? Pengennya sih sesimpel mungkin tapi tetep natural elegan gitu kak Terus kan katanya kamu nih seorang guru TK nih Iya Berarti kan tiap hari kan ke sekolah itu mengajar tetep harus kelihatan rapi juga kan Berarti requestnya berarti tampil natural, elegan, kelihatan muda tapi tetep sopan dan rapi gitu ya untuk mengajar Berarti sekarang kamu langsung aku culik aja untuk ketemu sama beauty and fashion director kita Aku pinjam dulu ajanya boleh Latifa ya? Boleh? Tapi kamu tunggu disini karena nanti aku mau kamu menjadi saksi yang melihat secara langsung perubahan dari sahabat kamu ini menjadi lebih cantik dan percaya diri Jadi kamu tungguin kita ya Aku culik sebentar Jangan pulang ya Seperti apa style yang direkomendasikan oleh Alex untuk Ajeng? Kira-kira Ajeng suka style yang mana ya? Dan setelah dipilih 3 style buat Ajeng, co-host I Look Makeover membawanya untuk bertemu makeup artis Akan seperti apa hasil makeupnya nanti?